Seorang pedagang ayam potong di Oganilir, Sumatera Selatan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Menurut keterangan polisi, korban bernama Deddy Kurniawan, usia 30 tahun, warga Indralaya Oganilir. Beberapa saat sebelum peristiwa penembakan, beberapa hari lalu, korban tiba di pasar beti di desa Meranjat, kecamatan Indralaya Selatan. Saat tiba di pasar, korban yang masih duduk di atas motor tiba-tiba ditembak oleh seorang pria dari alah arah belakang. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel. Ada Agung Dwi Payana yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Agung. Ya, halo Rokan Firda dan juga Tribuners. Agung, bisa Anda jelaskan setelah penembakan tersebut, bagaimana situasi dan kondisi terkini di lokasi? Baik, Firda dan juga Tribuners dapat kami laporkan peristiwa penembakan di pasar beti kecamatan desa Meranjat, kecamatan Indralaya Selatan Oganilir, itu terjadi pada Sabtu 21 Agustus lalu, pukul 6 pagi. Saat itu korban yang merupakan pedagang ayam potong, baru tiba di pasar tradisional, kemudian begitu tiba korban menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan korban dirawat di rumah sakit, saat ini situasi dan kondisi di TKP, tepatnya di pasar beti tersebut, situasi aman dan kondusif. Namun, meski demikian, polisi masih melakukan penjagaan di TKP penembakan tersebut, Firda. Kemudian apa hasil dari penyelidikan pihak kepolisian mengenai motif dari penembakan ini, Agung? Ya, Firda, kepolisian dalam hal ini Polres Oganilir dan Polsek Tanjung Batu, yang maksud kami Polsek Indralaya, sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan ini. Untuk sementara, dugaan dari pihak kepolisian bahwa ada persoalan utang-piutang antara korban dan pelaku penembakan yang belum diketahui identitasnya ini. Mengingat sebelumnya, polisi juga sempat menerima laporan bahwa ada kasus penembakan serupa di wilayah Palembang yang berbatasan dengan Oganilir, Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait penembakan sebelumnya yang berlokasi sama di sana? Ya, untuk perkara penembakan ini di wilayah Indralaya, Kabupaten Oganilir ini, sebenarnya sudah lama tidak terjadi, namun peristiwa yang baru kali ini terjadi cukup menghebohkan masyarakat. Oleh karenanya, polisi melakukan penyelidikan, namun hingga saat ini, sejauh ini, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, baru ditemukan satu kasus penembakan yang terjadi pada 21 Agustus lalu. Firda. Bagaimana terkait kondisi korban penembakan saat ini, dan bagaimana kondisi luka tembak yang dialaminya? Ya, korban bernama Deddy Kurniawan, usia 30 tahun, ini sebelumnya setelah mengalami penembakan, yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oganilir, di Indralaya. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Palembang Bari, dan akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Muhammad Hussein, Palembang. Saat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, korban dilakukan tindakan operasi pengangkatan peluru, dan hingga kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah yang bersangkutan di Kecamatan Indralaya Oganilir. Namun untuk korban sendiri saat ini belum dapat beraktifitas dengan leluasa, karena masih dalam proses pemulihan kesehatan. Adapun untuk luka tembak korban sendiri, di bagian punggung kiri, hampir tembus ke perut, itu sudah diobati. Begitu, Firda. Agung, lantas adakah pengakuan dari korban mengenai dugaan penyebab penembakan ini? Ya, Firda, kami kemarin sempat mewawancarai korban maupun pihak keluarga. Mereka mengaku tidak memiliki permasalahan atau persoalan dengan siapapun. Sementara korban sendiri juga merasa tidak tahu atau mengaku tidak tahu dugaan penyebab, aksi penembakan yang terjadi kepada yang bersangkutan. Firda. Kemudian lantas bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri mengenai pelaku yang hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian? Ya, Firda dan juga tribuners, saat ini sebenarnya pihak keluarga belum membuat laporan resmi ke polisi terkait peristiwa penembakan ini. Namun setelah mendapat laporan resmi, tentunya polisi akan bergerak mencari pelaku, mengejar pelaku begitu, yang memang sudah dilakukan sejak hari pertama penembakan. Keluarga sendiri berharap agar pelaku penembakan dapat diungkap, ditangkap secepatnya, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Baik, tribuners tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Deddy Kurniawan, seorang korban dan juga ayah korban, Ali Dina. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai pasal itu sudah ditunggu si pelaku itu. Dia nyamperi, nyamperi langsung ngebut nembak. Kakak bisa tahu ditunggu itu, Pak? Pas aku mau datang, dia ngiring dari belakang. Berapa orang, Kak, yang melak itu? Kak Tunggung di kalangan pasar meranjat itu dua. Nah, setelah ditembak itu bagian mana, Kak? Di belakang, pinggang. Kabarnya, Kak, Deddy ini sempat sadar, Kak, sempat dorong motor juga, benar, Kak? Sadar terus. Ada yang bantu waktu itu? Ada, Tua. Lua, wong. Sesama pedagang. Waktu sadar itu, darah keluar? Tidak tahu, Bu, darah keluar. Aku belum lihat. Nah, Bapak, sebagai wong tua dan Ibu juga, apa harapannya, Pak, untuk kasus ini? Bapak, kalau baca, kalau baca, nak terungkap, iya nak terungkap, baru luas hati. Kalau luas hati, berpikir terus aku ini. Selama sudah kejadian sampai hari ini, berpikir terus. Berpikir masalah dia ini, mana cerita? Raku itu. Iya. Supaya cepat terungkap. Iya. Dia hukum seadil-adilnya, gitu, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.